Resistor Jadi yang kita bicarakan di sini adalah Yang dirangkai adalah resistor Resistor adalah bendanya Resistansi adalah besarnya Orang biasa sebut hambatan Ada yang juga menyebut tahanan Tapi kalau tahanan mungkin kayak Kayak orang bersalah tahanan Misalnya tahanan KPK Ya kan biasa kita dengar kata tahanan ya Tapi hambatan Yang menghambat Tapi kalau bahasa selinya Kita gunakan resistor Bendanya resistansi Hambatannya Gambarnya seperti bergerigi Itu menunjukkan bahwa Kalau jalanan ibarat berbatu-batu Terhambat orang Bergerigi R-nya dari singkatan R resistor Di gambar paling kiri Yang A itu adalah resistor yang disusun secara seri Jadi kalau secara seri Berarti berurut Salah satu ujung resistor yang satu Bertemu ujung yang lain Resistor lain Yang lainnya juga bertemu dengan yang lainnya Begitu seterusnya Arus yang masuk di titik A Sama dengan arus yang keluar di titik B Sedangkan gambar B Ini susunannya paralel Jadi berurut Sejajat ya Artinya Ujung kiri Ujung kiri R1 bertemu ujung kiri R2 Kalau hamba resistornya 3 Berarti ada 3 Dan seterusnya Ya kan gitu Ujung kanan bertemu ujung kanan Tempat pertemuannya adalah di titik A Dan di ujung kanan Dan di ujung kanan tempat pertemuannya adalah di ujung titik B Di sini dikatakan bahwa Arus yang masuk Menuju titik A Itu sama besarnya dengan arus yang meninggalkan titik B Persoalannya Belum tentu Besar arus yang di R1 sama dengan di R2 Begitu juga di R3 Berbeda dengan di rangkaian seri Kalau rangkaian seri arusnya sama semua Yang lewat di R1 sama besarnya di R2 sama besarnya di R3 Jadi kalau susunan seri Arusnya sama besar Tetapi kalau di susunan paralel Hanya arus yang masuk dan yang keluar sama Tetapi yang melewati setiap resistor itu berbeda Begitu Ini susunan seri dan susunan paralel Ada juga kombinasi Jadi susunan seri Ya R1 Kemudian R2 dengan R3 paralel Jadi sinas Arus yang masuk di titik A Tetap sama dengan yang keluar di titik B Tetapi yang menuju ke R2 dengan ke R1 Belum tentu sama Ya belum tentu sama Tetapi Jumlahnya harus sama yang keluar Dengan D1 yang masuk Jadi ini gambar C adalah Dua paralel Satu diserikan Sedangkan gambar D Serinya dua Kemudian diparalelkan dengan yang lainnya Jadi misalnya R2 dengan R3 diserikan Kemudian diparalelkan dengan R1 Tetap kombinasinya jumlah arus yang masuk Sama dengan jumlah arus yang keluar Nah dari ketiga gambar ini Kita katakan bahwa Tegangan Ya Beda potensial Antara titik A dan titik B Baik yang susunan seri Maupun susunan paralel VAB Itu harus sama dengan Arus yang masuk Atau yang keluar Dikali dengan resistansi ekivalennya Pengganti ketiga Resistor ini Baik susunan seri maupun susunan paralel Ada pun Resistansi ekivalen Pengganti ketiganya Tidak lain adalah Tegangan Antara titik A dan titik B Di semua gambar Itu dibagi dengan arus yang masuk Ataupun arus yang keluar Ya Bukan arus di tiap Resistor Bukan tetapi arus yang masuk dan keluar Itu prinsipnya Dan perlu kita ketahui Kalau kita susun seri Ya Kalau kita susun seri Ini dari titik A sampai titik B Itu Tegangan masing-masing Beda Jadi dari A ke X Itu tegangannya adalah I dikali R1 Begitu juga dengan X, Y Tegangannya adalah I, R2 Ini X, Y Dan Tegangan di YB Adalah I, R R3 Jadi I dikali R3 Nah jadi ini dengan ini Tegangannya Belum tentu sama Tetapi yang sama adalah Arusnya Jadi ingat Ciri khasnya susunan seri Yang sama adalah arusnya Tegangannya Boleh tidak sama Nah sehingga Kalau masing-masing Kita tulis tegangannya Seperti ini Dan kalau kita Kumpulkan V, A, B Seperti Berarti penggantinya R ekivalennya Tadi adalah V AB dibagi Sama dengan R1 Ditambah R2 Tambah R3 Berarti ekivalennya Ini adalah RQ R1 Tambah R2 Tambah R3 Ini Ini adalah Rumus untuk Susunan Seri Ini untuk Resistor yang disusun seri Ingat Arusnya Sama Ada pun Susunan paralel Kalau susunan paralel Arusnya Tidak sama Ya Jadi Tegangannya Yang sama Nah Berarti disini Tegangan disini Harus sama disini Harus sama disini Berarti ketiga-tiganya Harus sama Ketiga-tiganya Sama Digantikan oleh V, A, B Sehingga Arus disini V, A, B Dibagi R1 Arus disini V, A, B Dibagi R2 Arus disini V, A, B Dibagi R3 Jadi disini I1 Disini I2 Disini I3 Nah Ketiga Arus ini Dijumlakan menjadi I yang keluar Atau I yang masuk Jadi I sama dengan I1 Ditambah I2 Ditambah I3 Atau V, A, B Per Nah Karena I adalah V per R Berarti V, A, B nya Per R1 Plus per R2 Plus per R3 Ya Berarti V, A, B nya Rumusnya I Dia turun ke sini Berarti ini adalah Tidak lain adalah Seper R Equivalent Sehingga Untuk susunan paralel Ini adalah Seper R Itu Dikanti Equivalent Sama dengan Seper R1 Ditambah Seper R2 Tambah Seper R3 Ingat Untuk Susunan paralel Yang sama itu Tegangannya Tegangan di sini Sama di sini Sama di sini Yang berbeda Arusnya Kalau susunan seri Yang sama Arusnya Tegangannya Berbeda Nah Khusus untuk Dua resistor Kalau Kalau dua resistor Berarti Seper R1 Ditambah Seper R2 Ini Dijadikan Menjadi R1 Per R2 Plus R1 R2 Nah Kalau kita Ganti Di balik ini Berarti ini juga Dibalik menjadi R1 R1 R2 R2 Dibagi R1 Tambah R2 Artinya Untuk Dua Resistor Mengganti Itu Pembilannya Dikali Penyebutnya Ditambah Jadi Kalau misalnya Yang ini Mau disederhanakan Duanya ini Digabung dulu Pakai rumus ini Kemudian sisanya Menjadi dua lagi Digabung lagi Jadi lebih mudah Ya Seperti itu Jadi ini Adalah Susunan Resistor Yang Dirangkai Secara Paralel Paham Sampai Di sini Halo Paham Pak Oke Berteruskan Ini Ada Contoh Ini Yang kita Cari Adalah Pengganti Resistansi Penggantinya Ini Jadi Sekarang Mau ditentukan Resistansi Penggantinya Ini Ada Empat Ada Enam Ada Tiga Ya kan Pada Jaringan Ini Ya Dengan Arus Dan Arus Setiap Resistor Jadi Pertanyaannya Berapa R Penggantinya Kemudian Arus Yang Di Setiap Resistor Ya Kemudian Sumbernya Ini Ya 18 Pol R Sama Dengan Nol Artinya Resistansi Dalam Atau Hambatan Dalam Baterai Ini Kita Anggap Nol Jadi Yang Kita Cari Cuma Tiga Empat E Omega Enam Omega Dan Tiga Omega Nah Kalau Ini Kita Sederhanakan Jadi Kalau Kita Mau Menyelesaikan Soal Seperti Ini Tidak Usah Dihitung Dulu Perhitungannya Pake Rumus Tapi Hitung Menggunakan Gambar Aja Jadi Gambarnya Kita Sederhanakan Pertama Yang Kita Sederhanakan Yang Ini Paralel Enam Dengan Tiga Kasus Khusus Untuk Dua Penggantinya Enam Kali Tiga Dibagi Enam Ditambah Tiga Berarti Delapan Belas Dibagi Sembilan Delapan Belas Dibagi Sembilan Berarti Dua Berarti Penggantinya Ini Yang Paralel Adalah Dua Nah Kalau Dua Dengan Seri Dengan Empat Berarti Empat Dengan Dua Berarti Enam Berarti Ini Jadi Gambarnya Ini Ini Digantikan Oleh Dua Saya Tidak Hitung Lagi Nah Berarti Kita Sederhanakan Lagi Ini Yang Seri Ini Kita Gabung Menjadi Empat Tambah Dua Menjadi Enam Nah Kalau Sudah Ketemu Ini Berarti Terjawab Pertanyaan Bahwa Pengganti Ketiga Airnya Adalah Enam Sekarang Arusnya Nah Arusnya Tentu 18V Dibagi 6 Berarti Arus Yang Melewat Keluar Sini Adalah 3A Nah Kalau Ini 3A Berarti Yang Disini Juga 3A Masuk Disini 3 3 Dikali 4 12 Masuk Disini 3 3 Dikali 2 6 12 Ditambah 6 Sama Dengan Induk 18 Disini Tadi Berapa Arus Yang Masuk 3 Tegangannya 6 3 Dikali 2 Karena Dia Disini Disusun Paralel Berarti Tegangannya Disini Harus Sama Ini 6 Ini 3 Berarti Tegangannya Nah Sekarang Kita Ini Sudah Keluarkan 3 Berarti 3 Arus Yang Masuk Berarti 12V Ini 6V Nah Setelah Ini Karena Ini Adalah Paralel Kita Uraikan Lagi Jadi Kita Menyelesaikannya Dengan Cara Menggambar Aja Nah Berarti 3 Nah Ingat Tegangan Untuk Paralel Adalah Sama Berarti 6V Berarti Disini 6V Disini Juga 6V Berarti Kalau 6V 6V Dibagi 6 Ohm 1 Amper 6V Dibagi 3 Ohm 2 Amper Nah 2A Amper Yang lewat Sini Disini 1 Amper Bertemu Di titik B Jumlanya 3 Berarti Yang keluar Sini 3 Amper Sampai Di percabangan Oke Berarti Arus Yang mengalir Di titik Ambatan 4 Ohm adalah 3 Amper Yang di 6 Ohm 1 Amper Yang disini 2 Amper Oke Paham Sampai disini Halo Jadi Tidak Menghitungan Cepat Tapi kita Menyelesaikannya Dengan Cara Gambar Ada Pertanyaan Halo Oh Halo Eh Kemana Kalian Dipahami ya Bisa Bisa Pak Oke Saya Bapak Teruskan Nah Sekarang Kita Akan 2 Lampu Yang identik Ya Jadi 2 lampu yang identik Dengan Ambatan Masing-masing 2 Ohm Kemudian Dihubungkan Dengan Sumber 8 Volt Dengan Mengabaikan Ambatan Dalamnya Sekarang Kita Akan Mencari Arus Setiap Bola Lampu Ini Kemudian Kita Akan Mencari Juga Perbedaan Potensial Setiap Lampunya Dan Tenaga Daya Yang Dialiri Setiap Lampu Kemudian Kita Akan Cari Bagaimana Susunannya Dalam Seri Paralel Kemudian Ada yang Terbakar Bagaimana Kita Lihat Dulu Seperti Ini Dia Mengatakan Ada 2 Lampu Hambatannya Yang Yang Masih-Masih Berhambatan 2 Ohm Ini Hambatan Dalamnya 0 Jadi Kalau Kita Gabungkan Menjadi 4 Ya Jadi Ini Adalah Penggantinya Adalah 4 Ohm Nah Kalau Penggantinya 4 Ohm Berarti Arus yang Mengalir Adalah 8 Dibagi 4 Sama Dengan 2 Amper Ya Berarti Keseluruhannya Ini Adalah 2 Amper Kalau 2 Amper Berarti Tegangannya Di sini Adalah 2 Dikali 2 4 Di sini Juga 2 Dikali 2 4 Jadi 4 4 Jumlahnya Adalah 8 Berarti Dayanya Ingat Rumus Daya Rumus Daya Adalah P Sama Dengan I Kwadrat Kali R Nah Berarti Dayanya Di sini Arus yang Mengalir 2 2 Dikwadrat Dikali 2 Berarti 8 Begitu Juga Di sini Ya 8 Ini Adalah Rumus Mau Pakai Rumus Ini Juga Boleh Mau pakai Rumus Ini Juga Boleh Ya Oke Jadi Masih 8 Ini Bagaimana Kalau Dia disusun Secara Paralel Nah Kalau Dia disusun Secara Paralel Berarti Ini 2 Ini 2 Penggantinya Adalah Berapa Penggantinya 1 Karena Rumus Untuk 2 2 2 2 2 Dibagi 2 Tambah 2 4 Dibagi 4 1 Berarti Hambatannya Di sini Adalah 1 Berarti Arus Yang Mengalir Berapa Hambatan Kalau Tapi ingat Ini Tegangan Ini Tegangannya Berapa Sama Dengan 8 Ini Jadi Kalau Disini Tegangannya 8 Karena Ini Dengan Ini Sama Ini Dengan Ini Dengan Ini Jadi Kalau Paralel Jadi Arusnya Disini Berapa 8 Jadi Arus Yang Mengalir Disini 8 Karena Penggantinya 1 Tapi Masuk Disini Karena Ini 8 Berarti 4 Disini Juga 4 Jadi Masing-masing 4 Berarti Kalau Daya Disini 3 2 4 Dikali Dikwadrat 16 Dikali 2 32 Begitu Juga Disini Sama Berarti Dayanya 32 Berbeda Tadi Pada Waktu Dia Disusun Seri Pada Waktu Dia Disusun Seri Dayanya Masing-masing 8 Kalau Disusun Paralel 32 Nah Itu Artinya Bahwa Kalau Disusun Seri Paralel Itu Dayanya 4 Kali Lipat Dibanding Dia Disusun Seri 4 Kali Lipat Nah Dia Lebih Terang Daripada Pada Saat Disusun Seri Nah Bagaimana Kalau Dia Salah Satunya Mati Ini 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 Susunan Seri Sedangkan Ini Adalah Susunan Paralel Jadi Kalau Ini Mati Arus Sudah Mengadir Lagi Disini Sehingga Ini Juga Ikut Mati Tapi Kalau Ini Mati Dia Teruskan Aja Karena Ini Kabelnya Nyambung Jadi Dia Pasti Menyala Disini Ya Jadi Kalau Paralel Itu Salah Satu Padam Putus Yang Lainnya Masih Menyalah Ya Logikanya Gini Kalau Seri Kalau Disini Putus Berarti Arus Yang Mau Lewat Terhalang Oleh Ini Karena Putus Berarti Tidak Lewat Berarti Disini Juga Tidak Ada Yang Lewat Karena Putus Satu Putus Semua Atau Disini Juga Putus Berarti Arus Yang Mengalir Keseluruhannya Menjadi Nol Tetapi Kalau Paralel Dia Lewat Sini Delapan Kesini Empat Kesini Empat Ini Putus Kalau Ini Putus Dia Turun Disini Dia Turun Disini Yang Yang Mau Lewat Sini Tidak Jadi Kembali Kesini Jadi Kalau Salah Satunya Putus Untuk Paralel Tidak Masalah Karena Dia Bisa Dilewat Di Tempat Lain Oke Kalau Padam Terang Lampunya Itu Yang Menyala Lebih Terang Kalau Padam Satu Untuk Seri Padam Satu Padam Semua Tapi Kalau Untuk Paralel Seandainya Putus Satu Satunya Menyala Apakah Dia Lebih Terang Pada Saat Dia Berdua Menyala Ataukah Tidak Kira-kira Gimana Ingat Kalau Putus Ini Berarti Arus Yang Lewat Kan Disini Arus Yang Lewat 8 Dibagi 2 4 4 Kuadrat 16 16 Kali 2 32 Berarti Sama Sama Pada Saat Tadi Waktu Dia Hidup Secara Paralel Oke Ada Pertanyaan Sampai Di Sari Halo Jadi kita sudah Menentukan Arus Setiapnya ini ada Kemudian potensial setiapnya juga ada Daya yang Mengalir setiap Lampu juga ada Dan bagaimana Jaringannya Kalau dia dihubungkan Secara seri paralel Dan bagaimana Kalau Ada yang terbakar Satu Ada satu Yang terbakar Tentu Filamennya Misalnya Filamennya Putus Pintu Arus Dira Maksimal Oke Ada pertanyaan Sampai disini Tidak ada Berarti dipaham Oke Nah Kalau ini Hitung Resistansi Equivalentnya Gambar ini Gambar ini Dan Tentukan Arus setiap Resistor Baterai Tidak memiliki Hambatan dalam Jadi ini 60 12 4 Pertanyaannya R Pengganti Dan arus Setiap R Kalau ada Yang menemukan Silahkan Menjawab Saya Saya siap Menulis Nama Anda Hari ini Tanggal 11 Oke Dari Tidak Tidak Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Oke. Sudah. Kita beralih ke soal yang kedua. Jadi jawabannya benar. Harus hambatan penggantinya adalah 5. Jadi kalau ini 3 dengan 6, penggantinya 2. Kan gitu kan? 12 dengan 4, penggantinya 3. 2 ditambah 3, 5. 60 dibagi 5, 12. Berarti arus yang mengalir 2, 12. Tadi ini 3 dengan 6, 2. Berarti kalau 12 dikali 2, 24. Ya kan? Berarti tegangannya 24. Tegangan di 3, 24. Tegangan di 6, 24. Berarti 24 bagi 3, 8. 24 dibagi 6, 4. Di sini juga berapa? Penggantinya adalah 3. 3 dikali 12, 36. Berarti tegangan di sini 36. 36 di 12, di 4 juga 36. 36 dibagi 12, 3. 36 dibagi 9. Jadi jumlahnya 12. Oke. Jadi 3 yang benar. Teodora, Alia, dan Sinta. Sekarang kita masuk ke soal ini. Ini soalnya seperti itulah. Jadi gambarnya. Hitung ekipalin resistansinya. Pada gambar dan tentukan arus setiap resistor. Baterai mengabaikan hambatan dalamnya. Oke. Baterai mengabaikan hambatan dalamnya. Baterai mengabaikan hambatan dalamnya. Baterai mengabaikan hambatan dalamnya. Terima kasih. 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 16 yang diketahui cuma yang lewat sini. Tapi ingat menyelesaikannya untuk melihat paralel tegangannya sama, ya kan? Untuk seri arus yang lewat sama. Oke? Jadi ini adalah tugas oh satu aja ya jadi cuma satu tugasnya dan sudah di kirim oke, jadilah ada masalah saya informasikan untuk tanggal kemarin 11 Bapak tidak ada ya? ada oh, layak ya ada yang meninggal 18 eh, bukan tanggal 4 ya kemarin tanggal 4 tidak masuk karena ada yang meninggal teman kemudian hari ini tanggal 11 nah, kemungkinan nah ini jadi kita banyak libur ini jadi nanti saya berikan saja tugas ya pengganti kuliah karena kebetulan kemungkinan itu tanggal 18 bapak ke bapak ke pasir ada pengabdian di sana bapak berangkat jumat kemudian tanggal 25 bapak ada kegiatan di balik papan jadi nanti diberi tugas sebagai pengganti kuliah nanti kita bertemu lagi insyaAllah pada tanggal 2 kuliahnya sampai tanggal berapa? kuliah ini minggu keberapa ini? atau masa kuliah lain sudah minggu keberapa? halo halo selamat menikmati oke ada yang tahu ini minggu keberapa ini? perkuliahnya minggu keberapa? siapa ketua yang pegang daftar hadir? kalau tidak haa halo minggu ini pak kalau tidak salah perkambuan ke 12 jangan salah yang benar yang benar itu kalau tidak salah kalau yang benarnya? ke 11 pak 11 oke nah yang jadi problem kalau minta tanya Bapak tidak masuk 18 12 berarti 11 12 13 ya oke jadi mungkin UTS nya kalau tidak sempat biarlah tugas-tugas Anda sebagai pengganti UTS itu ya ya tugas-tugas Anda sebagai pengganti UTS kemudian jawaban-jawaban benar Anda sebagai tambahan oke jadi nanti kita bertemu aja dulu tanggal 2 tapi tugasnya beda atau tanggal 2 kita UTS aja dulu situ bagaimana? tapi UTS nya kalau begini 200 lebih sulit sulit dijamin kemurniannya ya seperti madu ya sulit ditahu murninya jawaban Anda jadi kecuali kalau ujian langsung cuma kalau ujian langsung ini 200 ini digori jadi agak repot memang tidak ada ruangan yang bisa oke nanti aja UTS nya diserahkan nanti ke panitia oke mengenai tugasnya UTS nya nanti tanggal ya tidak apa-apa kita UTS tanggal 2 tanggal 2 UTS Desember ya itu 11 12 13 14 itu pekan ke 14 berarti pertengahan Desember ujian ya oke jadi nanti 18 dengan 25 nanti Bapak kirim soal-soal untuk Anda kerjakan sebagai pengganti kuliah oke nah itu juga sebagai bahan untuk ya bahan-bahan untuk soal-soal ulangan nanti oke demikiannya aja dulu ya ini mumpun tidak hujan jadi Bapak mau kembali sepatut hujan lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walih selamat menikmati